Di tengah himpitan tembok kota Jakarta, sepasang tangan tetap giat merimbunkan perkebunan salak condet. TTM Sumardi mendedikasikan waktunya untuk melestarikan buah yang menjadi maskot ibu kota. Letaknya terhimpit di timur Jakarta. Masuki jalan meliup, tersembunyi di antara himpitan bangunan. Tepatnya di Kelurahan Balai Kembang, Gramatjati. Di mana aliran sungai Ciliwung menjadi saksi tumbuhnya harapan dari sebonggol buah ciri khas Jakarta. Sosok panutan penyebar benih buah ini bernama TTM Sumardi. Generasi keluarganya sudah lama bercocok tanam. Namun dari rentang waktu 1975 hingga 2005, TTM melihat adanya pergeseran kebutuhan masyarakat. Dengan alasan ekonomi, lahan kebun salak dibabat habis, diganti bangunan beton. Beruntung pada diskusi yang digelar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, TTM mengemukakan pendapatnya. Kalau memang mau dibebaskan berapa hektare Pak Haji, ya kurang lebih saya bilang kalau 5 hektare bisa kita pertahankan. Di mana itu lokasinya? Kata saya di belakang rumah saya. Beliau datanglah ke sini, lantas Sudin Pertanian direkomendasikan untuk menghitung dan membebaskan kawasan jagar buah condet yang ada di Balai Kambang, khususnya di RT7, RW5. Kebun salak seluas 3 hektare ini lalu dibeli pemerintah pada tahun 2007. Hingga kini walaupun statusnya milik Provinsi DKI Jakarta, pengelolaannya diberikan secara penuh kepada masyarakat sekitar. Saya ingin agar condet itu bisa dikenang, bisa dikenal sampai akhir jaman nanti. Karena duku dan salak itu suburnya di condet Balai Kambang khususnya. Dua kali setiap tahunnya kebun salak condet ini panen. Hasilnya dibagikan rata pada penduduk sekitar. Namun lahan yang terbatas, gangguan hama, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian salak condet tetap jadi tantangan utama. Peran pemerintah harus terus ada untuk melestarikan kekayaan asli Indonesia, khususnya ibu kota. Jadi kita harapkan di situ babakan ada, sekarang tiap taman kita kan boleh tanamin, tanaman-tanaman yang udah khas Jakarta yang hilang, seperti itu. Seiring bertambahnya usia Jakarta, harapan harusnya melambung tinggi, mengisi angan para petinggi untuk menghasilkan wucud dari mimpi. Menggalahkan Jakarta kota berbudaya, perwujudan dua aksi berkesinambungan antara warga dan pemerintah demi Jakarta yang lebih berbudaya. Dias Bela, Robi Eka Putra, melaporkan untuk NET.